hai 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 kembali lagi di channel keluarga Sofie share aktivitas harian ku lagi ya bun bun nah hari ini tuh aku mau share kegiatanku waktu di pagi hari ini itu sekitar jam tujuan gitu ya bun bun nah ini tuh aku ceritanya lagi goreng cireng gitu karena tadi itu aku habis bikin cireng gitu dan ini itu tinggal digoreng aja gitu bun bun nah kebetulan sekarang itu Pak Suh kerjanya itu libur gitu ya bun bun makanya aku itu kalau misalnya ada bakso kayak bikin cemil-cemilan kayak gini gitu bun bun apalagi bikin cireng kayak gini itu pasti kesukaannya Pak segitu ya bun bun ini tuh pagi-pagi aku bisa bikin cemilan kayak gini soalnya si Alfa itu udah dimandiin sama utinya gitu tadi pagi gitu ya bun bun karena tiba-tiba si Alfa itu tadi bangunnya pagi gitu bun bun sedangkan aku itu belum masak gitu terus akhirnya sama utinya itu kayak dimandiin gitu terus ya udah dipakaiin baju gitu pokoknya digantiin baju gitu sama utinya gitu ya bun bun nah waktu si Alfa itu udah selesai semua gitu kan ya udah sama Pak Suh itu sekarang dia itu diajak jalan-jalan gitu bun bunnya pokoknya kalau ada bakso diajak jalan-jalan entah itu pakai mobil atau pakai motor pokoknya jalan-jalan gitu ya bun bun soalnya kalau misalnya Pak Suh itu lagi kerja ya udah si Alfa sama aku itu ada di rumah terus gitu bun bun kan kalau misalnya ada di rumah ya terus itu juga kasihan anaknya gitu ya bun bun nah makanya kalau ada Pak Suh itu kan Pak Suh libur kerjanya itu dua hari gitu ya bun bun ya dua hari itu dibuat kayak nyenengin si Alfa aja gitu biar nggak ada di rumah terus gitu bun bun terus emang si Alfa nya itu juga tahu gitu anaknya kalau misalnya nggak ada ayahnya gitu kalau ayahnya lagi kerja gitu ya bun bun dia itu emang kayak suka tidur gitu loh bun bun tapi ya kadang-kadang eh dia itu kayak bangun gitu tapi kalau untuk tidur malem meskipun ada bakso ataupun nggak ada ya udah dia itu tetap aja suka tidurnya itu emang suka malem gitu loh bun bun nah beda banget kalau misalnya ada bakso dia itu malah jangka tidurnya itu lebih pendek dari biasanya kalau misalnya nggak ada paksu gitu emang dia itu tahu kali ya bun bun kalau misalnya nggak ada bakso teruskan nggak bisa jalan-jalan jadi yaudah dia itu lebih banyak tidur gitu Nah kalau misalnya udah ada paksu dia itu mau tidur itu susah banget gitu bun bun kadang-kadang masih harus kayak motoran gitu keliling-keliling yaudah di kampung-kampung gitu udah pokoknya gitu bun bun nah ini dia untuk menggoreng cirannya itu Alhamdulillah udah enggak selesai gitu ya bun bun karena kan masih pagi jadi ngorengnya itu enggak terlalu banyak dulu gitu soalnya kalau misalnya udah ada cireng itu bakso itu lebih banyak makan cireng gitu bun bun jadi kalau misalnya lapar terus dikasih cireng yaudah dia itu makan cireng sampai kenyang gitu deh pokoknya gitu bun bun nah kalau kekenyangan makan cireng itu malah makan nasinya itu diundur-undur gitu deh pokoknya sama Pak Su makannya kalau pagi-pagi itu aku masak eh mas aku tuh goreng cirengnya itu enggak terlalu banyak pokoknya yang pas aja gitu buat cemilan gitu ya bun bun nah terus ini tuh aku lagi masak gitu ya bun bun ini tuh aku lagi menggoreng apa itu bawang merah sama bawang putihnya dulu itu aku tungguin sampai harum dulu gitu ya bun bun nah karena udah harum gitu ya bun bun itu kalau misalnya udah harum gitu ya udah itu nanti aku tuangin air gitu tuh udah aku siapkan airnya gitu ya bun bun nah hari ini tuh aku masaknya masak ikan tongkol lagi gitu bun bun soalnya eh waktu aku belanja itu aku mau cari ikan lele gitu soalnya kan ya cia lumayan lama gitu aku enggak masak lele ataupun ikan mojar bener pokoknya yang ikan ikan deh pokoknya aku itu juga udah lama rasanya enggak masak ikan gitu ya bun bun nah tapi waktu aku ke tukang sayur gitu ya bun bun itu di tukang sayurnya untuk ikan lele sama ikan mojar itu habis gitu bun bun terus adanya itu kayak cuma ikan bandeng gitu nah sedangkan kalau ikan bandeng suami aku sendiri itu juga kurang suka gitu loh bun bun orangnya eh soalnya kan kalau bandeng nggak di presto itu kan banyak durinya juga gitu ya bun bun nah apalagi maksu itu orangnya kalau ikan makan ikan itu kayak lele itu masih bisa lah tapi kalau ikan-ikan yang lain kayak ikan kembung atau ikan apa gitu ya bun bun itu pasti susah banget gitu kalau disuruh makan ikan gitu bun bun ya daripada aku nanti beli apa itu kan bandeng terus yang makan itu juga cuma aku aja gitu kan jadi sayang gitu ya bun bun jadi ya udah udah adanya ikan tongkol kalau ikan tongkol sih Pak Su masih suka gitu soalnya Pak Su itu suka banget kalau misalnya ikan tongkol di bumbuin sarden itu enak banget gitu katanya sih ya bun bun ya tapi Alhamdulillah sih kalau misalnya kalau masa ikan tongkol di bumbu sarden itu aku juga seneng gitu soalnya bikin bumbunya itu juga cuma diiris-iris nggak perlu yang bumbu halus gitu loh bun bun soalnya aku bikin itu yaudah kayak tomat terus bawang merah bawang putihnya itu juga cuma diiris-iris aja gitu jadi kayak lebih simpel aja sih menurut aku nah Pak Su itu suka sama masakan itu sedangkan aku itu masaknya juga nggak ribet kan jadi enak gitu ya bun bun nah ini tuh aku waktu masa aku cepet-cepetin gitu ya bun bun soalnya aku itu pengen nyamperin si Alva sama Pak Su itu main kemana dan biasanya sih kalau misalnya mainnya itu lumayan lama itu pasti ke rumah boyutnya si Alva gitu ke rumah neneknya suami aku gitu ya bun bun dan itu juga nggak terlalu jauh sih dari rumah kayak cuma nyeberang jalan raya terus ada pasar terus di belakang pasar itu juga udah sampai rumahnya gitu bun bun nah aku itu juga pengen nyamperin juga gitu nah rencananya sih pakai motor sendiri gitu ya bun bun ya karena kan masaknya itu juga yang simpel simpel gini gitu jadi kayaknya aku itu masih bisa buat nyamperin Pak Su sama si Alva gitu ya bun bun ini tuh yaudah aku tinggal kayak ngasih penyedap aja sih di tongkolnya gitu dan itu tinggal menunggu airnya sampai kayak nyusut dikit gitu ya bun bun ini tuh juga udah hampir selesai sih aku masaknya gitu karena emang masakanku itu sekarang hari ini tuh bener-bener yang simpel gitu ya bun bun nah taraaa ini dia masakanku hari ini ya bun bun ini tuh tinggal nunggu airnya nyusut dikit aja gitu kalau misalnya udah nyusut dikit kompornya itu udah aku matiin terus nanti mungkin bakalan aku pindahin ke mangkok dan aku itu juga masaknya cuma ini aja gitu ya bun bun terus tadi itu juga waktu sebelum goreng cireng itu aku goreng tempe dulu gitu loh bun bun ya pokoknya menu hari ini tuh super simpel deh pokoknya gitu ya bun bun apalagi sekarang itu punya si Alva beda dengan waktu si Alva itu ada di perut itu kan bisa masak apa-apa gitu ya bun bun kalau sekarang sih masak yaudah yang penting cepat selesainya gitu pun bun ya pokoknya sekiranya yang masaknya itu yang simpel gitu deh pokoknya kalau misalnya waktunya nggak keburu buat masak gitu kalau pagi-pagi kayak gini yaudah soalnya kan dekat pasar juga gitu nah kalau pagi itu juga masih ada yang jualan sate gitu yaudah tinggal beli sate Rp10.000 gitu udah bisa makan sama bakso paling nanti siangnya itu kayak beli bakso atau beli apa gitu ya bun bun soalnya kalau misalnya nggak notut buat masak yaudah nggak usah dipaksain dulu gitu ya bun bun soalnya aku sendiri juga itu kalau misalnya ke tukang sayur itu kan udah beda gitu kalau dulu mah mau keluar kan enak gitu nggak ada yang apa ya nggak ada buntutnya deh pokoknya gitu ya bun bun nah kalau sekarang nggak ada yang jagain si Alva yaudah nggak bisa pergi ke tukang sayur gitu ya bun bun nah ada sih kalau tukang sayur yang keliling-keliling itu ya bun bun tapi datangnya itu kayak nggak nentu gitu bun bun nah dulu waktu aku hamil si Alva itu kan ada emang langganan tukang sayur gitu meskipun aku ada di dalam rumah nggak kedengeran atau apa itu pasti dipanggilin gitu ya bun bun beda deh pokoknya sama sekarang nah kalau misalnya aku itu nggak nungguin di luar kalau sekarang mah yaudah ketinggalan gitu bakalan ditinggal sama tukang sayurnya gitu ya bun bun kadang-kadang sih apa ya jamnya itu juga nggak nentu terus kalau misalnya si tukang sayur keliling itu ada yang sampai siang banget gitu sekitar jam 7 lebih itu baru lewat sedangkan kan Pak Su itu bulangnya itu kalau bulang kerja itu kan jam berapa ya jam setengah 8 itu kadang-kadang itu udah ada di rumah gitu bun bun ya kalau misalnya masa setengah jam aja itu kalau menurut aku sih kurang gitu waktunya apalagi kalau misalnya kalau tiba-tiba si Alva itu bangun gitu deh pokoknya gitu ya bun bun itu yaudah aku nggak bisa ngapa-ngapain deh pokoknya kalau misalnya si Alva itu lagi bangun gitu bun bun ya pokoknya kalau untuk kondisi yang seperti itu kalau misalnya ketinggalan tukang sayur terus eh si Alva nya itu juga udah bangun gitu pokoknya yang harus selalu ada di dapur itu ya telur gitu ya bun bun jadi kalau misalnya nggak sempat buat masak paling nggak itu kalau makan itu goreng telur di datar atau di coplok gitu ya pokoknya seperti itulah kelihatan gue sama Pak Su itu sekarang gitu ya bun bun yang apa ya serba cepet aja gitu pokoknya yang udah bisa makan gitu-gitu sih bun bun nah kadang-kadang kalau misalnya aku pengen masakan yang aneh-aneh gitu ya bun bun itu aku minta masakin sama ibu aku gitu bun bun entah itu kayak kalau misalnya pengen makan soto gitu ya bun bun karena kan aku itu juga nggak ada waktu gitu nah akhirnya aku itu kayak request aja gitu sama ibu biar ibu itu masak soto gitu ya bun bun apalagi aku itu suka banget kalau misalnya sotonya itu buatan ibu aku gitu ya bun bun jadi kalau misalnya aku itu udah request yaudah aku itu kayak makan di rumahnya ibu aku gitu bun bun terus kalau misalnya aku pengen makan ikan benggol gitu ya bun bun soalnya aku itu suka banget sama ikan benggol gitu karena enak banget sih menurut aku gitu itu yaudah aku minta masakin sama ibu aku gitu soalnya pak sui itu kayak kurang suka deh pokoknya sama kayak ikan-ikan kayak gitu nah biasanya sih kalau masak kayak gitu yaudah kadang-kadang itu makan waktu sarapan aja gitu nanti waktu siangnya sama malamnya itu malah bingung mau makan apa gitu kan aku jadi kalau masak yang seperti itu kan nggak enak juga gitu ya bun bun kurang efisien gitu soalnya pak sui itu emang orangnya suka banget sama yang namanya ayam gitu deh pokoknya ya bun bun jadi kalau misalnya masak di rumah itu yaudah sesuai seleranya pak su oh ya mungkin vlog aku sampai sini bun bun bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati